Intro Balas dendam Iran terhadap Israel pasti menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv David Menasri menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Mentara itu anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Habas Ismail Hadiah. Iran menduga hanya tewas ditembak proyekil jarak pendek oleh agen Israel dari luar Wisma akhir Juli lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!